Harga bahan pokok masyarakat terutama komoditas beras di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melonjak tajam hingga mencapai 2.000 per kilogramnya. Kenaikan tersebut dipicu pasokan yang minim dari para petani akibat kegapan. Seperti pantauan di pasar tradisional Keliwon Rejo Amertani, Kota Temanggung, di tempat ini harga beras medium dan premium mengalami kenaikan tajam sejak 4 minggu terakhir. Sejumlah pedagang yang ditemui mengungkapkan harga beras seperti medium super ini naik 1.500 hingga 2.000 rupiah per kilogramnya. Jika sebelumnya dijual di kisaran harga 10.300, saat ini menjadi 12.300 per kilogramnya. Sementara untuk harga beras yang premium saat ini ada di angka 13.600 yang sebelumnya hanya 12.500 per kilogramnya. Sementara untuk pasokan berkurang banyak hingga 70 persen. Para pedagang mengungkapkan pasokan menjadi pemicu utama kenaikan harga beras di pasaran. Saat ini para pedagang sulit mendapatkan beras dalam jumlah banyak dari sentra penghasil beras. Jikapun ada jumlahnya sangat terbatas. Jika sebelumnya permintaan pedagang selalu diberikan, namun saat ini 3 atau 4 hari sekali baru datang. Itu pun dalam jumlah yang terpatas. Maksimal hanya 10 ton setiap kali pengiriman. Hal tersebut dikarenakan dampak dari kemarau panjang yang berdampak gagal panen di daerah penghasil. Serta harga gapah juga terus mahal karena menipisnya stok gabah. Naiknya berapa ini? Naiknya sampai 1.500-2.000. Dulunya berapa, sekarang berapa? Dulunya 10.300-10.400, saat ini 12.500-12.300. Itu yang kualitas apa itu? Medium atau? Medium tapi medium super. Medium tapi yang... Hari sekali baru datang. Itu pun dalam jumlah yang terpatas. Maksimal hanya 10 ton setiap kali pengiriman. Hal tersebut dikarenakan... Itu karena apa buken agensin? Karena ini kan kemarauannya panjang ya. Dari mana-mana kan gagal panen toh ini. Terus harga gapah juga terlalu mahal. Dian Setiawan, Temanggung TV. Terima kasih.